Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam pengangguran Salam sejahtera selalu Untuk kita semua Salam satu hobi Salam juga kepada seluruh teman-teman di Indonesia Seluruh kawan-kawan yang berada di Indonesia Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu Om, tante, kakak, adik Opung, para guru Dan para bupati Yang bupati, lurah, camat Yang insya Allah semoga hari ini diberikan kesehatan Kemudian diberkahi Allah SWT Dunia dan akhirat Dan semoga hari ini dan seterusnya kita diberikan Kelimpahan rezeki yang berlimpah ruah Dunia dan akhirat Hari ini Alhamdulillah Aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk sharing pengalaman Bukan menggurui dan juga bukan mengajari teman-teman semua Tapi sharing pengalaman Yang bagaimana harapan aku bahwa teman-teman dapat berhasil Berhasil di dalam menuju kondisi ideal Dalam situasi apapun Yang kita targetkan adalah situasi kondisi ideal Dan memperoleh keberhasilan Teman-teman harapan itu Dan hal-hal yang pernah aku gagal Pengalaman yang pernah aku gagal Aku menjadikan tolak ukur bahwa Tidak terjadi lagi kepada teman-teman semua Di dalam Menanam anggur Memperbanyak anggur Bibit anggur Atau membuahkan anggur Atau Dalam hal Memperbanyak beri Atau memperbesar kualitas beri anggur Nah Hari ini aku ingin Meneruskan video yang 12 hari yang lalu ya Oh iya Hari ini tanggal 9 ya Hari tanggal 9 bulan April Tahun 2022 Hari Sabtu ya Jam 21.30 Aku ingin meneruskan video 12 hari yang lalu Yaitu Yang judulnya adalah Video yang lalu adalah judulnya Cara menumbuhkan batang anggur Ya Yang mana Pada malam ini adalah Video yang kedua Ya Supaya tidak terlalu lama Durasinya Dan juga teman-teman Tidak bosan ya Nah Aku ingin meneruskan Yang mana Video yang sebelumnya Ya Aku sudah Mencelupkan Stek batang anggur ini Ya Stek batang anggur yang aku pruning kemarin Ya Tutorialnya adalah yang pertama Stek batang anggur ini Dipotong mendekati mata tunas Ya Dipotong mendekati mata tunas Nah Membuat tiga mata tunas Ya Kita potong Tiga mata tunas Atau dua mata tunas Ya Nah Bagian yang Terendam air Itu hanya satu matun Hanya satu mata tunas Yang terendam air Ya Kemudian Menyisakan Dua mata tunas Di atasnya Atau Menyisakan Satu mata tunas Kalau teman-teman Ingin Hanya dua tunas Saja Gitu Nah Kondisi kemarin Video yang kemarin 12 hari yang lalu Itu Alkarnya belum ada Ya Akarnya belum ada Hanya daun-daun yang sudah mulai Tumbuh-tumbuh tunas Ya Seperti sini Disini aku tulis Air di atas mata tunas Yang pertama Nah Setelah 12 hari Ya Hari ini aku lihat Bahwa kondisinya itu Sudah dua-duanya ya Dua-duanya Akarnya sudah keluar Ya Akarnya sudah keluar Dan Daun-daunnya juga sudah mulai banyak Ya Nah Momen inilah Yang paling Tepat Untuk langsung Dipindahkan ke media tanam Media tanamnya apa Ya Seperti biasa Ya Disesuaikan aja Dengan kondisi Lingkungan teman-teman Yang Media tanam anggur Ya Yang poros Ya Yang lunak Yang lembut Ya seperti Sekam bakar Kemudian tanah lembang Atau pasir Ya kemudian ditambah dengan Humus bambu Ya ditambah juga dengan Kompos Ya Ya biasanya sih aku beli di Toko pertanian Ya Yang Ada salah satu konten video aku Tuh ada tuh Cara mudah untuk memperoleh Media tanam anggur Disitu udah lengkap Disitu udah lengkap Di dalam satu karung Disitu udah lengkap Ada kompos Dan berbagai macam Media tanam Yang Bagus buat anggur Dan bahkan disitu juga Udah ada Kokopit dan Kapur dolomit ya Disitu juga udah ada Teman-teman bisa dapetin Dengan cara mudah Misalkan teman-teman Di perumahan Teman-teman Di perkampungan Di perkotaan Itu udah mudah sekarang Untuk mendapatkan Oke Kita langsung aja Ya Kita lihat aktualnya Seperti apa Kalau boleh Aku Ulang lagi Supaya teman-teman Gak Lebih memahami ya Pertama adalah Ketika teman-teman Memiliki setiak anggur Ya Boleh Tiga mata tunas Atau Dua mata tunas Ya Kemudian Potonglah Mendekati mata tunas Yang pertama Mata tunas inilah Yang tercelup Kedalam air Seperti ini Ya Begitu ya teman-teman Airnya air apa Air aqua saja Aku hanya pakai air aqua Ya Seperti itu ya teman-teman Taruhnya di ember Airnya sedikit saja Sedikit saja Kurang lebih Satu atau Satu setengah senti Airnya Cuman nih gambarnya Yang kegedeannya Nah Inilah dia nih Kita lihat teman-teman Kondisi aktualnya Nah Ini dia Ya Udah keluar Daun-daun yang banyak Ya Nah Ini akar-akarnya Teman-teman Kelihatan gak nih Tuh Kemudian Kelihatan nih Teman-teman Tolong senter bisa mas Ada senter gak mas Selam Coba senter nih Biar teman-teman Bisa ngelihat Tuh Akarnya udah mulai banyak Dekati Mas Tolong Tuh kan Tuh teman-teman Tuh akarnya udah banyak Nah Saat inilah yang insya Allah Udah mulai tepat Untuk dipindahkan ke Media tanam ini Ini Aku udah nyiapin Dia media tanam ini Ada 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 pasir Pasir lembang Tanah lembang Kok apa ya Sekam bakar Kohe kambing halus ya Udah aku siapin Disini Nah Oke Sekarang kita Ambil salah satunya Yang Sekiranya Akarnya udah banyak Nih Teman-teman Nah Ini Ya Ini kita Ambil Ya Tuh Insya Allah Udah kuat ya Insya Allah Ya kita Tancap disini Tolong diurup Mas Tolong diurup Ya Pelan-pelan Lebih banyak lagi Iya Ya Oke Cukup Asal dia bisa berdiri Nanti kita tambahin lagi Oke Kita beralih ke Stack yang lain Ya Oke Di center lagi mas Kita ambil Yang Udah ada daunnya ya Ini Ambil Tuh Akarnya juga udah banyak nih Teman-teman ya Tuh Juga daunnya bagus Sugur Ya Oke Sekarang kita pindahkan ke Sini Ini Ya Minta tolong mas Di Diurup lagi Ya Ya Sampai Akarnya tertutup Kalau bisa Media tanamnya yang poros Poros itu maksudnya Kalau disirap air Airnya itu langsung Turun Terus gak mungkin Terus gak mungkin juga Airnya naik Nyumbur Gitu kan gak mungkin Namanya air mancur Itu Mezo ya Teman-teman Oh iya Aku lupa Teman-teman Selamat Menunaikan Ibadah puasa Sekarang kan Bulan Ramadan Kurang lebih hari Ke-6 Atau ke-7 Teman-teman Tetap semangat Berpuasanya Teman-teman Oke Sekarang Mana lagi ya Kira-kira Oh ini nih Nih Tuh teman-teman Tuh Bagus ya Akarnya ya Tuh Oke Sekarang kita pindahin Oke Diurup lagi mas Minta tolong mas Tuh Tuh ya Teman-teman ya Nah Setelah ini Ya Nanti Itu bagaimana sih Dijemur apa enggak Kena matahari apa enggak Nah Ini Fifty-fifty aja Teman-teman Karena ini kan daun muda Baiknya sih Matahari pagi saja Atau Pantulan saja Pantulan matahari Jadi Dia tetap Biasanya Kalau teman-teman Senior ya Biasanya itu Dia tetap Ditaruh di luar Tapi atasnya Dikasih Dikasih Paranet Ya Gitu ya teman-teman Oke Terima kasih ya Mas Aslam Nah Eh Ini ada lagi Yang sudah Berakar Jadi kondisinya Beda-beda ya Teman-teman Ada yang Keluar akar dulu Baru daun Ada yang Daun dulu Baru keluar akar Nah Nanti ini kita Biarin aja dulu Sampai Tunas-tunas ini Mau nyeprut lagi Banyak nih Nah Ini juga nih Aku ingat nih Ini Kaleng cat dari Teman aku juga Ini dikasih nih Kalau enggak salah Dia habis ngecat Kandang ayam nih Ape kandang bebek Aku dikasih Alhamdulillah Makasih ya Nama kawan aku tuh Semoga Mendapat Pahala jari Mungkin itu ya Teman-teman Supaya durasi Videonya juga Enggak lama Terus kemudian Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Nanti Mataharinya Matahari pagi aja Atau Pantulan aja Atau Jangan langsung Kena sinar matahari Yang full Gitu ya Kasian Ibarat Anak bayi Anak korok Demikian Semoga bermanfaat Tetap Semangat menanam Semoga Menjadi Sedekah jariah kita Di akhirat Dengan Sedekah oksigen Untuk seluruh Makhluk hidup Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh